Halo, balik lagi bareng gue, Irwan. Kita ada di materi yang pertama tentang Cloud Storage Tutorial. Apa itu Cloud Storage? Di sini kalau kita berdasar satu persatu, kalau itu artinya awan, storage itu artinya penyimpanan. Jadi kalau secara harfiah, Cloud Storage itu yang menyimpan data di awan sebenarnya. Cuman permasalahannya adalah awan seperti apa yang digunakan untuk menyimpan data? Apakah awan yang suka ada di langit? Ternyata bukan awan yang suka di langit ya, yang untuk menyimpan data. Jadi sebenarnya awan di sini hanyalah sebuah istilah, istilah aja ya, bukan awan yang secara fisik memang beneran awan untuk menyimpan data, bukan. Jadi awan di sini sepertinya adalah komputer juga yang digunakan untuk menyimpan data, cuman jaraknya jauh, sehingga disebutnya di awan. Dan kemudian si komputer tersebut yang tadi kita sebut Cloud ya, yang tadi kita sebut Cloud, komputer tersebut lebih canggih dari milik kita. Karena dia juga menyimpan tidak hanya data milik kita, tapi juga milik orang lain yang terdaftar di situ. Apa saja yang bisa disimpan di Cloud Storage itu? Ya macam-macam ya, ada di sini ada videos, ada music, ada dokumen, ada file, kontak, picture, dan lain sebagainya. Jadi selama itu file atau data yang biasa kita simpan di komputer milik sendiri, kita juga bisa menyimpannya di Cloud Storage. Sebenarnya ya, kalau disebut Cloud yang tadi itu, komputer yang jauh tadi, itu cara penyimpanannya sama juga dengan komputer yang kita punya, hard disk yang kita punya. Pada saat kita menyimpan data di komputer milik kita, misalnya kita menyimpan PowerPoint, dokumen Excel, dan lain sebagainya, kita menyimpannya, misalkan mau pindah dari C ke D gitu, atau dari dokumen Excel, dari folder 1 ke folder yang lainnya, kita tinggal copy paste. Nah, hal tersebut juga sama, yang dilakukan di Cloud Storage gitu ya. Jadi jangan berpikiran Cloud Storage itu sesuatu yang asing bagi kita, tidak. Cloud Storage itu adalah sesuatu yang sama saja, cara kerjanya seperti kita menyimpan data di komputer milik kita sendiri, cuman bedanya sekarang komputernya itu jauh, jauh itu artinya ya tidak terlihat lah, yang penting data kita tersimpan dengan aman. Nanti kita akan bahas ya, cara kerja lebih dalam lagi, dan juga nanti kita juga akan bahas keuntungan menggunakan Cloud Storage itu seperti apa, dan nanti cara menggunakan Cloud Storage bagaimana, nanti kita akan menjelaskan satu persatu. Ya, itu saja tentang Cloud Storage, jadi jangan pernah berpikiran Cloud Storage itu adalah sesuatu yang sangat asing bagi kita, sehingga sulit untuk dipelajari, itu tidak sama sekali, jadi itu sangat mudah untuk dipelajari, dan juga sangat baik untuk digunakan. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat, dan sampai jumpa di materi selanjutnya.